Ketua DPD-PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster atau lebih dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS, terus mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan kali ini datang dari Sematon Gus Bota atau Sematon GB. Sematon GB yang dibentuk Gus Bota ini mendeklarasikan diri mendukung KBS menjadi Gubernur Bali tahun 2018. Sejak resmi bergabung dengan PD Perjuangan, Ibagus Alin Sicipta alias Gus Bota terus bergerak melakukan pengalangan masa dengan membentuk Sematon Gus Bota atau Sematon GB. Kali ini Sematon GB di Pasar dan Padung resmi dikukukan Bupati Padung yang juga menjadi Dewan Penasihat Sematon GB. Selain dikukukan, Sematon GB juga mendeklarasikan kebeluatan tekad untuk mendukung dan memenangkan calon Kepuntur Bali yang diusung PD Perjuangan Bali, Wayan Koster atau Koster Bali 1, KBS, menjadi Kepuntur Bali dalam pilih kada tahun 2018. Dalam sambutannya, Gus Bota menegaskan, jika telah bergabung dalam Sematon GB, anggota harus siap diarahkan sesuai kebijakan organisasi. Dalam Pilgub tahun 2018, Sematon GB wajib memenangkan KBS untuk menjadi Gubernur Bali. Gus Bota juga menjelaskan, keputusan mendukung KBS setelah melihat sepak terjang dan komitmen KBS untuk membangun Bali dan peduli terhadap dunia pendidikan serta menjaga adat, budaya, agama, dan kariban lukal masyarakat Bali. Jadi, saya menegaskan di sini, 2018, Wajib, Sematon GB dan keluarga dan yang lainnya dari seluruh kali memenangkan KBS, siapa tidak? Ya! Siapa tidak? Ya! Bagus! Jadi, tolong jangan hanya diberi, jangan buat yang malu, dia yang dipertaruhkan di sini. Jadi, tolong mari kita ikuti perhatian hari 2018 dulu dengan memenangkan Pak KBS. Sementara, KBS dalam sebutannya mengatakan, terbentuknya Sematon GB dalam proses kesadaran berdasarkan niat baik, tulus, dan lurus dengan berpegang kepada nilai-nilai agama, tradisi, budaya, dan kariban lokal di Bali. Komitmen Sematon GB merupakan bagian dari perjuangan dirinya selama tiga periode menjadi anggota DPR RI yang akan dilakukan secara menyeluruh di Bali dan diimplementasikan melalui pola pembangunan nasional semesta berencana. Dan saya menyakinkan, bahwa apa yang dilakukan oleh puskota dengan penguyukan pengumpulan Sematon GB ini seperti yang dilakukan malam hari ini itu adalah melalui suatu proses dengan satu kesadaran yang dilatasi oleh suatu niat baik yang tulus yang lurus dengan berpegang kepada nilai-nilai agama dan tradisi, kultur, kariban lokal kita di Bali ini. Selain dihadiri oleh ribuan anggota Sematon GB dan Wayan Koster, Deklarasi Sematon Gus Bota dihadiri Bupati Bandung Nyoman Geri Praster, Wakil Bupati Bandung Ketut Suyase, Ketua DPRD Bandung Putu Parwata, Alit Kelakan, dan sejumlah tokoh masyarakat. tim Nipun